Pemirsa, terima kasih yang masih bersama kami dalam berita TV-mu. Setelah OTT di Ambon, Papua, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan operasi tangkap tangan atau OTT, kali ini KPK menangkap wali kota Pasuruan, Jawa Timur, dan tiga terduga suap lainnya terkait suap proyek di lingkungan pemerintahan kota Pasuruan. Selain itu, KPK juga mengamankan barang bukti dokumen dan uang ratusan juta rupiah dalam OTT ini. Wali kota Pasuruan, Jawa Timur, Setiono, yang juga ketua DPD Partai Golkar Pasuruan digelandang ke gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta bersama tiga terduga suap lainnya pada Jumat ini hari. Namun saat dikonfirmasi wali kota dan tersangka lainnya, kompak tidak berkomentar apapun dan langsung digiring ke ruang penyidikan. Selain mengamankan empat orang, KPK menyita uang senilai 120 juta rupiah yang diduga uang tersebut merupakan suap terkait proyek infrastruktur di Pemkot Pasuruan. Hingga kini wali kota Pasuruan dan tiga orang terduga suap lainnya masih menjalani pemeriksaan intensif penyidik KPK 1x24 jam guna menentukan status mereka. Jurubicara KPK Febri Diansah menerangkan bahwa uang yang disita penyidiknya diduga merupakan bagian dari komitmen fee sebesar 1% dari proyek pembangunan infrastruktur di Pemkot Pasuruan. Icu Branski memberitakan dari Jakarta.